Jangankan bicara sekedar kemuliaan Nabi Jangan kita bicara kehormatan Nabi Salawat kepadanya saja itu mampu merubah yang sedih menjadi gembira Hanya salawat kepadanya mampu merubah neraka menjadi syurga Hanya salawat kepadanya mampu merubah sulit menjadi muda Yang miskin menjadi kaya Buktinya banyak sekali bacaan salawat, ada salawat pembuka rezeki Yang biasa dibagikan ijazahnya oleh Al-Habib Rifqi Ya Rabbi salli'ala Muhammad, waftah minal khairi kulla Ada lagi salawat tentang ilmu Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad, salatan Tukhrijuni min zulumatil wahmi Ada lagi salawat tentang rezeki yang lain Miftah, hibabir rahmatillah yang tadi saya baca Banyak sekali salawat-salawat tentang rezeki, tentang ilmu Semua dengan salawatnya saja sudah bisa merubah takdir Allah Kita ambil satu contoh salawat Ada satu salawat Yang siapa orang melazimi membaca ini salawat Satu kali di dalam satu minggu Niscaya kelak ketika mayatnya dimasukkan ke dalam kubur Nabi Muhammad akan ikut mendampingi mayat tersebut untuk masuk ke dalam kubur Di dalam kitab Hashiyah As-Sawi Sawi ini tafsir yang menjelaskan tafsir jalalin Al-Quran dijelaskan melalui tafsir jalalin Tafsir jalalin ada lagi yang menjelaskan namanya tafsir As-Sawi Beliau mengatakan Tentang tafsir ayat Beliau menjelaskan ayat ini Beliau menukil ucapannya Imam Suyuti di dalam tafsir jalalinnya Apa kata beliau? Galas Suyuti Imam Suyuti mengatakan Siapa orang yang membaca Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina muhammadinin nabiyil ummi Al-habibil al-ali Al-gadril azimil jahi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Siapa yang baca ini? Memulazamahi salawat ini setiap malam Jumat satu kali Malam Jumat satu kali La yul hiduhu fi gabrihi Tidak akan orang tersebut masuk ke dalam kuburnya Ke dalam liang lahatnya Ila yul hiduhu nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Terkecuali ruh nabi akan menyertai jasadnya ketika masuk ke dalam kuburannya Kalau sudah nabi yang ngangkatin mayat kita ke dalam kuburan Makhluk siapa yang berani nyiksa mayat tersebut? Kita kalau jalan di jalan raya dikawal sama polisi Siapa yang berani menghadang? Karena polisi yang punya jalanan Polisi yang punya lalu lintas Kita masuk ke dalam kubur dikawal sama nabi Nabi yang punya syurga Nabi yang punya rawdoh taman-taman syurga di dalam kubur Nabi pemimpin pala ahli barzah Siapa yang berani-berani menyiksa umat yang masuk ke dalam kubur Dengan kawalannya nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Habib apakah hanya sekedar salawat? Ada hadisnya? Tidak Ada ayat Qurannya? Tidak Wahai saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah SWT Ulama fughaha Mereka mengatakan Ini kita kalau sebentar lagi masuk bulan Ramadan Masuk bulan Ramadan itu bisa ditentukan dengan melihat hilal Hilal ini yang bisa melihat Hanya mereka orang-orang yang kompeten dengan alat Dan kualitas untuk bisa melihat hilal tersebut Hanya beberapa organisasi saja yang bisa melihat Mereka para ulama fughaha bilang Seandainya kalian tidak bisa melihat hilal Kita ini tidak bisa melihat hilal dengan mata kosong Harus ada alat yang bisa melihat Itu pun dengan kualitas keilmuan yang dia punya Kalau kita tidak bisa melihat hilal Maka pasrahkan penglihatan tersebut Kepada orang yang bisa melihat Kita tidak bisa menentukan awal Ramadan itu jatuhnya kapan Pantas maka pasrahkan penglihatan itu kepada mereka yang bisa melihat Maksudnya apa? Kalau kita tidak bisa melihat Nabi masuk ke dalam kubur Kita tidak mengerti tentang ruhaniyatun Nabi Kita tidak mengerti tentang karamatun Nabi Kita tidak mengerti tentang mu'jizat Nabi Pasrahkan kepada mereka Para ulama yang sudah pernah melihat mu'jizat Yang sudah pernah melihat karamat milik Nabi Imam Suyuti ini tidak mungkin Dia bilang siapa orang yang membaca salawat ini Pada malam Jumat satu kali Terkecuali Nabi akan ikut serta Ketika memasukkannya ke dalam kubur Beliau tidak akan mengomong seenaknya Pasti beliau itu mengomong dengan dalil Dengan referensi yang beliau tahu Tidak mungkin Karena menyandarkan sesuatu kepada Nabi itu Hukumnya haram ketika dusta Kata Nabi apa Siapa yang menyertakan nama saya Mendustakan atas nama saya Dia bilang ini perkataan Dikatakan oleh Nabi Dia bilang ini hadis-hadis nyaman Nabi Padahal itu bukan hadis Nabi Padahal itu bukan perkataan Nabi Maka apa kata Nabi Silahkan lewat pintu neraka mana Kalian ingin masuk pilih tunjuk yang mana Pintu neraka terbuka lebar Buat mereka yang berbohong atas nama Nabi Apakah mungkin Mujadid Gornut Tasik Dia adalah Mujadid Gurun ke sembilan Dia berbohong atas nama Nabi Tidak mungkin Pastilah dia jujur di dalam perkataannya Seandainya hanya dengan salawat kepada Nabi Kita bisa berubah Allah jaga kita daripada azab kubur Allah rubah takdir dari neraka ke syurga Maka bagaimana pada malam hari ini Umat Nabi Kita duduk bersalawat kepada Nabi Menyampaikan salam kepada Nabi Dengan penuh cinta dan rindu kepada Nabi Salawat satu kali saja Menjaganya daripada azab kubur Maka kita minta sama Allah Semoga melalui perayaan maulid Melalui salawat yang kita baca pada malam hari ini Sebagaimana Allah rubah mereka yang baca salawat kepada Nabi Neraka menjadi syurga Kesedihan menjadi kesenangan Kesulitan menjadi kemudahan Kegelapan menjadi terketerangan Kita minta sama Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Rubah kondisi kita Dari yang buruk menjadi baik Yang hajatnya belum digabul Mudah-mudahan cepat digabul oleh Allah Yang rezekinya masih sulit Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah Yang masih suka meninggalkan salat Allah berikan taufik dan hidayah Untuk bisa melaksanakan salat Yang orang tua yang kita belum bisa berbakti kepada orang tua Mudah-mudahan melalui perayaan maulid Allah Jadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya Amin ya Allah ya rabbal Dengan bersolawatnya saja Kita bisa mendapatkan berbagai macam kebahagiaan dan kegembiraan Maka jangan ragu di dalam melangkah untuk mencintai Nabi Kita sedang mencintai orang yang tepat Kita tidak salah di dalam mencintai Kita cinta sama makhluk Boleh jadi cinta kita bertepuk sebelah tangan Betul Cinta kita kepada manusia Boleh jadi cinta kita cinta segitiga Betul Saya cinta sama kamu Kamu mencintainya Ada gak yang begitu? Aku cinta sama dia Dia cinta sama orang lain Ada Itu cinta sama makhluk Ya ikhwan Kalau kita cinta sama manusia Ada kecewanya Kita cinta sama manusia Ada dustanya Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang paling pandai di dalam membahas cinta Orang yang paling pandai di dalam membalas cinta Maka perbenarkanlah kepada siapa kita menitipkan cinta kita Kalau kita cinta sama istri kita Kita cinta sama pasangan kita Ketika cinta itu dilandasi dengan kecintaan kepada Nabi Kecintaan kepada Allah Niscaya kecintaan tersebut akan terbalaskan Dengan apa? Allah akan jaga cinta itu sampai diomil kiamah Kita pengen memang cinta sama istri Cinta sama anak Cinta sama orang tua Cintanya terbatas di dunia Pengen Kita gak mau Cinta di dunia sementara Ya ikhwan Cinta di dunia sementara Kenekmatannya hanya sementara Tapi cinta di akhirat nanti Orang yang mencintai keluarganya di dunia Tanpa dilandasi kecintaan kepada Allah dan Nabinya Kecintaan tersebut akan kandas Akan berubah menjadi kekecewaan ketika kelak diomil kiamah Suami sama istri Ini suami sama istri Cintanya di dunia saja Salatnya kagak dijaga Aurat istrinya gak dijaga Suaminya kagak dibangunin Kalau salat subuh Suaminya main slot Dibiarin aja Buat maksiat dibiarin aja Ini suami istri yang model begini Nanti di hari kiamat Dia berdua bakal saling menuntut Dia akan saling menuntut suami Nanti nuntut istrinya Istri nuntut suaminya Akhirnya karena saling tuntut menuntut Dosanya banyak Pahalanya habis Dua-duanya suami istri masuk ke dalam neraka Pertemanan Ketika pertemanan tidak dibangun Dalam landasan cinta Allah dan cinta Nabinya Hati-hati Kita berteman sama teman kita Dia maksiat kita dukung Dia main slot Kita pinjemin duit Buat modal Dia buat dosa Kita bantuin Kita comlangin sama perempuan Yang bukan haramnya Hati-hati Biro jodoh Pahalanya gede Tapi kalau biro pacaran Itu dosanya besar itu Hati-hati Yang biasa nyomlangin cowok sama ceweknya Di fasilitasi Gue pengen ngapel nih Malam minggu Motor gue kagak ada Lagi masuk bengkel Nih pakai motor gue Itu setiap roda yang berputar Dihitung dosa Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hati-hati Allah yang bilang Al-akhillah Teman dekat CS Tau CS Tau CS Kak? Ba'duhum liba'din adu Ini CS nanti di hari kiamat Akan menjadi musuh CS yang suka bantu temannya maksiat CS yang ridho ngeliat temannya buat dosa Nanti di hari kiamat akan menjadi musuh Illal mutagin Kecuali CS yang dibangun dengan ketakwaan kepada Allah CS yang dibangun cintaan kepada Allah CS yang dibangun dengan kerinduan cintaan kepada Nabi Muhammad Ini mereka Dia CS di dunia Dia juga CS nanti di omil kiamat Dia akan saling membantu Maka mudah-mudahan kalian yang saling membangun pertemanan Ini pertemanan yang akan istiqomah sampai di dalam syurganya Allah Akan saya juga sama Habib Rifqi Mudah-mudahan saya menjadi saudara dunia akhirat Saya menjadi teman yang bahagia di dunia Bahagia di akhirat Bersama kita semua para pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam